Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, dimanapun sahabat Gembala Kristus berada, saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita. Apakah sahabat Gembala Kristus berdoa pagi hari setelah bangun tidur hari ini? Sebagai orang percaya, berdoa pagi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Di dalam Masmur 5 ayat 3 firman Tuhan berkata, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Maka sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita berdoa di pagi hari ketika kita bangun tidur. Di dalam doa pagi, kita mau menaikkan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Selain itu, kita juga mau memohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita seperti sebelum berangkat kerja atau sekolah agar dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Kita juga mau memohon agar usaha kita dilancarkan sehingga berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kita. Dan kita juga mau memohon kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam doa pagi, kita meminta Tuhan memimpin, menyertai, melindungi, dan menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Berikut contoh doa Kristen pagi hari. Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini hamba datang kehadapanmu. Hamba mengucap syukur atas hari yang baru dan nafas kehidupan, kesehatan yang hamba terima di pagi hari yang indah ini. Ini semua hanya karena anugerahmu dan kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan hamba. Tuhan, pagi hari ini hamba mau melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hamba memohon pertolongan dan penyertaan engkau agar hamba dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Lindungilah hamba dan keluarga hamba dari segala macam marah bahaya, sakit penyakit, virus-virus, dan sebagainya. Curahkanlah berkat-berkatmu agar hamba bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, jagalah kami sepanjang hari ini. Hanya kepada engkau hamba berserah. Terima kasih Bapak, dengan segala kerendahan hati dengarkanlah doa hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikutnya, pentingnya doa Kristen pagi hari. Yang pertama, kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di malam hari. Sebagai orang percaya, kita mau memulai hari yang baru dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebab ada tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 firman Tuhan berkata, Yang kedua, kita mau memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Kita mau memohon Tuhan untuk selalu memimpin, menyertai, dan melindungi kita sepanjang hari. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari sahabat gembala Kristus, kita mau menyisikan waktu kita di pagi hari untuk berdoa kepada Tuhan. Kuasa doa lebih besar dari apapun. Kuasa doa dapat memberikan kita semangat dan kekuatan baru. Amin. Terima kasih sahabat gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.